Selamat datang di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Chu Feng di Marshall God Asura Vol. 10. Selamat menyaksikan! Episode 5971 Naga Totem memberikan hadiah luar biasa. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga Jietian dan Ling Mozi. Apakah Chu Feng benar-benar berhasil? Semua orang di Istana Suci Tujuh Alam tampak jelek. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan penghalang menghilang yang berarti seseorang telah berhasil mendapatkan harta karun di dalamnya. Tapi mereka tahu perintah apa yang diberikan Jietian Ran di sini. Jika Chu Feng benar-benar mengambil harta karun itu, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Sangat bagus. Dia benar-benar tidak mengecewakan. Dia pasti sangat bangga saat ini. Kalau begitu aku akan menunggu dia keluar dan memberi tahu dia bahwa dia hanya sibuk dengan sia-sia. Dibandingkan dengan yang lain, Jietian menatap formasinya yang dipetakan oleh Token. Formasi tersebut masih mengunci posisi Chu Feng. Ketika dia berbicara, dia tampak percaya diri, tetapi wajahnya berkedut. Chu Feng mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan, bagaimana dia bisa memiliki keseimbangan dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat formasi Istana Suci Tujuh Alam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hal kekuatan pribadi, dia telah dibandingkan. Bahkan jika dia yakin bahwa dia akan menjadi pemenang akhir, itu masih didasarkan pada formasi penyegelan Istana Suci Tujuh Alam. Secara pribadi, dia telah dikalahkan, dikalahkan sepenuhnya oleh Chu Feng dalam segala aspek. Waktu berlalu, sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, dan berita pun menyebar. Jumlah orang yang berkumpul di dalam dan di luar reruntuhan ini ribuan kali lebih banyak dari sebelumnya. Itu benar-benar lautan manusia. Meskipun tidak ada yang melihat jejak Chu Feng, berita bahwa reruntuhan sektor alam bela diri leluhur telah dihancurkan menyebar luas. Dan banyak orang mengatakan bahwa Chu Fenglah yang memecahkannya. Meskipun tidak ada yang melihat Chu Feng menghancurkan formasi dengan mata kepala sendiri, pernyataan ini diakui oleh banyak orang. Meskipun tidak ada yang berani mengatakannya di permukaan, semua orang tahu secara pribadi bahwa Chu Feng telah memenangkan medali emas bebas kematian dan mengalahkan Jietian. Tetapi dibandingkan dengan kekalahan Jietian, Chu Feng berperang melawan para tetua istana suci tujuh alam dan bahkan para tetua tingkat suci menderita kerugian di tangannya yang berdampak lebih besar pada mereka. Apalagi sikap Chu Feng yang tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan mengendalikan situasi begitu ajaib bagi mereka yang menyaksikannya. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua pun banyak yang merasa kagum terhadap Chu Feng. Alasan mengapa semakin banyak orang berkumpul di reruntuhan ini adalah karena mereka ingin melihat langsung Chu Feng. Meskipun beberapa orang menyebarkan rumor bahwa Chu Feng mungkin pergi setelah mendapatkan harta karun itu, semua orang tetap tidak ingin pergi dan memiliki harapan untuk melihat Chu Feng. Namun nyatanya, Chu Feng tidak pergi. Mengenai hal ini, para penguasa istana suci tujuh alam tahu yang terbaik. Bagaimanapun, Jietian memiliki formasi di tangannya yang mengunci posisi Chu Feng. Di bawah pengamatan mereka, Chu Feng telah berada jauh di dalam reruntuhan dan belum pergi. Dia bahkan tidak bergerak selama 10 hari. Apa yang sedang dilakukan Chu Feng ini? Mungkinkah dia terluka dan tidak sadarkan diri di dalam? Mungkin juga dia terlalu takut untuk keluar. Tapi seharusnya tidak begitu. Seharusnya ada susunan teleportasi di reruntuhan semacam ini yang akan membawanya pergi dari sini. Para tetua dari istana suci tujuh alam sedang menebak-nebak. Tapi Jietian tidak panik, tidak peduli trik apa yang dia mainkan, dia tidak bisa melarikan diri. Saya tidak percaya peninggalan sekte dunia bela diri leluhur ini dapat langsung membawanya keluar dunia ini. Saat ini, Chu Feng sedang mempelajari buku rahasia utama di aula itu. Setelah 10 hari akhirnya ia menguasai kode rahasia dasar, kode rahasia dasar memang tidak sederhana. Menguasai buku rahasia dasar, dikombinasikan dengan keterampilan formasi Kinjiu, dapat sangat meningkatkan kendali Chu Feng atas formasi. Meskipun Chu Feng masih seorang spiritualis dunia berjubah dewa sekarang, mengesampingkan kecakapan tempurnya, Chu Feng mampu menerobos semua formasi yang tidak dapat dipatahkan oleh spiritualis dunia naga sejati pada tahap awal. Bahkan formasi yang Chu Feng tidak bisa impas bahkan bagi spiritualis dunia naga sejati tingkat menengah bisa menerobosnya. Inilah kekuatan kode rahasia utama. Tapi biasanya, penguasaan pribadi Chu Feng atas kode rahasia dasar masih jauh dari cukup. Jika memang ada formasi kuat yang menunggunya di Istana Suci Tujuh Alam, Chu Feng secara pribadi hanya mengandalkan buku rahasia dasar masih jauh dari cukup. Tapi Chu Feng tidak panik, karena dia tidak sendirian sekarang, lagi pula masih ada beberapa master long di sini. Tanpa kendala formasi, luka beberapa master long dapat dengan mudah dipulihkan. Dia memberi bimbingan dan beberapa master long membantu. Dengan kerjasama mereka, mereka tidak takut dengan formasi apapun. Tentu saja, akan lebih baik jika kedua master long, longyi dan long air, benar-benar ada di sini dan aman serta sehat. Lagi pula, guru Tau Long Wu mengatakan bahwa keduanya telah mencapai puncak naga sejati dan merupakan spiritualis dunia naga sejati kelas sembilan. Jadi Chu Feng segera berdiri, menyimpan buku rahasia surga, berbalik dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari gerbang formasi, Chu Feng merasa bahwa gerbang penghalang di belakangnya telah berubah. Tetapi pada saat yang sama, Chu Feng juga menemukan bahwa tidak hanya longjiu, tetapi juga longba, longqi, longliu dan master long lainnya telah bangun. Dan mereka berdiri di depan gerbang. Tidak hanya master longwu yang ada di sana, tapi ada juga empat wajah asing lainnya. Dari posisi mereka, Chu Feng juga mengetahui bahwa empat lainnya adalah master longyi, lauer, longsan, longxi. Semua anggota sembilan jalan totem hadir dan berdiri di depan Chu Feng. Ini membuat Chu Feng sangat senang. Terima kasih, Tuan Muda Chu Feng. Pada saat ini, sembilan totem terkenal membungkuk kepada Chu Feng pada saat yang bersamaan. Senior, tolong jangan. Melihat ini, Chu Feng bergegas maju. Pahlawan muda Chu Feng, saudara laki-laki kelima saya memberitahu kami bahwa jika bukan karena Anda, saudara-saudara kami mungkin akan mati di sini. Pemimpin master longjiu memandang Chu Feng dengan wajah bersyukur. Itu bukan suatu kemungkinan, itu suatu keharusan. Sembilan totem berdiri di depan. Orang tua yang tampak paling tua, tetapi memiliki roh paling surgawi dan temperamen menyendiri berbicara. Pahlawan muda Chu Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara laki-laki tertua kami, ini saudara laki-laki kedua, ini saudara laki-laki ketiga saya, dan ini saudara laki-laki keempat saya. Guru Tau Longwu melangkah maju dan dengan cepat memperkenalkan identitas orang lain kepada Chu Feng. Seperti dugaan Chu Feng, urutan posisi mereka adalah identitas mereka. Saya telah bertemu empat senior. Chu Feng memberi hormat kepada empat master long termasuk Long Yi dan Long R satu persatu. Pahlawan muda Chu Feng, kamu tidak boleh sopan. Saya sudah mendengar semuanya dari Long Wu. Terima kasih telah menerobos reruntuhan di sini. Jika tidak, saudara kita akan benar-benar terjebak di sini. Pahlawan muda Chu Feng, aku tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi hati harus diungkapkan. Ini sedikit kebaikan dari kami sembilan bersaudara. Terimalah. Saat master Long Jiu berbicara, dia menyerahkan tas kiankun kepada Chu Feng. Chu Feng melihat dan menemukan bahwa ada banyak harta karun di sini, termasuk materi surgawi dan harta duniawi untuk membentuk formasi, memurnikan ramuan, dan memurnikan ki. Ada juga sumber pelatihan master roh dunia yang sekarang berguna bagi Chu Feng. Tapi Chu Feng mendorong kembali. Senior, ini tidak perlu. Jika kamu seorang senior, aku benar-benar merasa kamu berhutang budi pada juniornya. Yang junior sebenarnya ingin meminta bantuan kepada sembilan seniornya, tapi masalah ini memang agak sulit untuk ditangani. Jika sembilan senior tidak mau, juniornya bisa mengerti, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, beberapa master long lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi malu di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chu Feng nanti, mereka tahu dari kata-kata Chu Feng bahwa masalah ini bukanlah masalah kecil. Namun, ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, pemimpin dari master long langsung bertanya, pahlawan muda Chu Feng, aku ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan. Singkatnya, saya telah menjalin permusuhan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Mereka juga tahu bahwa saya ada di reruntuhan ini, dan mereka telah mengirim banyak master ke reruntuhan ini untuk menangkap saya. Mata spiritual tetua suci ada di luar. Saya tidak yakin apakah ada ahli lain yang mendukung kita di sini. Jadi, saya ingin meminta sembilan senior untuk membantu saya. Lindungi saja aku dan pergi dari sini dengan selamat, kata Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di Dunia Novel.